Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ntar, benerin mic dulu Oke, udah Hari ini jam 4, hari Senin Kita mau jalan-jalan ke rumah Milea Ini habis, apa? Periksa gigi Dari klinik, ini di klinik gigi nih Baru beres Sekarang langsung mau ke rumah Milea Jalan-jalan Sekalian ke Odading Mangolel Beliau dading Itu kalo gak antri Kalo antri mah Gak usah Kalo antri, penting langsung ke rumah Milea Bisa kah? Oke Aduh Tinggi amat sih Kita perginya berdua Sama temen Tadi gimana sih? Katanya kelewat dia udah di stasiun Kemana dia? Oh itu Eh ya Mana Epet? Hah? Itu dia ikut dia Rumah Milea Enak kalo sore-sore kayak gini Foto disana Tapi gak tau Rame gak Soalnya mah biasa Banyak yang foto juga sih disitu Biasanya tuh antri Jadi Antri Siapa yang duluan datang ya Dia yang duluan foto Oke Oke jadi Sedikit cerita Jadi kemarin tuh Saya habis dari Ciwidei Ciwidei Tempat wisata Bandung Kan dari sana Habis foto-foto Dari lewat sini aja bisa gak ya? Jadi kemarin pas foto-foto Pulang dari sana tuh sore Sekitar jam Tiga kalo gak salah Jam tiga atau jam empat Pulang Sore kan Terus Perjalanan itu hujan deras Pokoknya hujan Hujan lewat lah pokoknya Sampai banjir itu Jalanan Nah pas Sampai banjir jalanan Pas udah nyampe daerah Ciwaruga Udah dekat sama kosan Itu di Dekat Indomaret Kalau gak salah Jadi Kan berdua nih sama dia Sama yang di depan ini Jadi posisinya tuh Dia di depan Saya di belakang Udah kan Betul Jadi posisinya tuh Dia di depan Saya di belakangnya dia Posisinya sih Larinya Lari sekitar Berapa ya 50 Atau 40 50 Sekitar 40 Sampai 50 lah Larinya Kecepatan itu Jadi pas Sementara jalan Jalan Eh Tiba-tiba ada ibu-ibu Boncengan berdua Pake motor Apa ya Vario kalau gak salah Jadi dia keluar Dari kayak gini Keluar belokan Mau belok kayak gini kan Mau belok kesana Masuk jalur Itu Dia gak liat Kiri Apa gak liat ke belakang dulu Gak liat kiri kanan dulu Kosong atau enggak Langsung Jadi keluar dari pertigaan tuh Langsung Nyo-nyo masuk ke jalur Gak liat ke belakang Padahal ada 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 ini kan Motor dari belakang Udah pas Karena kaget Dia yang di depan Temen saya yang di depan tuh Langsung nge-rem kan Kalau dia sempat nge-rem Kalau saya Saya mah udah nge-rem Udah nge-rem dari jauh Tapi Motor tuh masih jalan terus Karena emang posisinya Waktu itu Jalannya itu Tergenang air Banjir kan Banjir dikit Pokoknya ada genangan air lah Udah kan kaget Udah kan kaget Saya juga Posisinya tuh padahal udah Udah nge-rem Apa nge-rem dari jauh itu Cuma emang Nge-rem depannya sedikit sih Pake rem depan sedikit Rem belakangnya yang agak banyak Soalnya apa Takut Takut slip ban depan Karena kan licin Kalau saya nge-rem depan Malah ban depan yang slip kan Udah Akhirnya saya nge-rem kaget Apa nge-rem Apa motor tuh Posisinya tuh Gak mau berhenti Jalan terus Karena ban slip kan Udah Akhirnya nubruk Motor temen saya Nubruk ban belakangnya Nubruk Jatuhnya sih pelan Jatuhnya itu Karena Saya masih sempat Apa masih Motor jalan tuh Apa jatuh Saya masih sempat nahan motor Cuma Karena saking beratnya ini WR Akhirnya sama saya dilepas Yaudah saya lepas motor Saya buang Akhirnya sayangnya Ada cewek Akhirnya sayangnya Lompat ke sebelah Ke kiri kan Ke pinggir Uh itu Untung aja posisinya tuh Apa Jalan tuh basah Jadi Ya jatuhnya Gak terlalu terasa lah Udah akhirnya kemarin tuh Handle kiri yang bengkok Handle kopling Handle kopling ini bengkok Jadi kelipat Jadi kelipat Terus Untungnya ini Handguard Gak patah lagi Handguard Badal baru diganti Ganti juga tuh Karena patah Masa iya diganti lagi Karena patah Untungnya tuh Handguard Gak patah Terus Bodi gak lecet Sama Stang Gak bengkok Ya iyalah gak bengkok Soalnya stang ini kok Akhirnya pas ngeliat Eh untungnya Pas ngeliat tuh Bodi kiri Bodi kiri aman Akhirnya Ngeliat Oh cuma handle doang Yang bengkok Terus itu Oh alhamdulillah Cuma handle doang Soalnya kalau bodi kiri Yang kena Aduh Masalahnya ganti dekal lagi Duitnya habis Buat beli stang kemarin Masa iya ganti dekal lagi Untungnya itu kemarin Bodi samping gak apa Bodi samping gak Lecet Gak rusak Udah gitu kan Uh Disitu tuh emang Posisinya tuh Emosi sih Emang emosi parah sih Soalnya apa Udah basah kuyuk Kenik apa Udah basah kuyuk Kehujanan dari ciwi day Kedinginan Eh Ditambah ada ibu-ibu Nyebrang main nyelonong Gak liat kiri kanan Akhirnya ngebuat orang jatuh Ah Sama saya disitu Abis jatuh saya bangun Langsung saya kejar Kan ibu-ibunya saya liat Maksudnya ya Mau Mau saya tegur Tapi Aduh gimana ya Yaudah lah Langsung sama saya Dipiarkan aja lah Kayak gitu Kata saya Udah lah musibah Kata saya kan Emang sempet emosi sih Kalau mau dijujur sih Emang emosi Apalagi ditambah Kehujanan Basah kuyuk Dari ciwi day Terus tiba-tiba gitu Nyebrang Nyebrang main nyelonong Gak apa Gak liat kiri kanan Hapal jalan Gak apa Hapal jalan dia Tantusan Diat-diat ke belakang Jadi gitu Ceritanya Ya Cerita pendek lah Cerita pendek lah Pokoknya Akhirnya Ganti Tadi baru ganti handle kiri Ganti handle kiri doang sih Tadi beli satu set Tapi yang diganti mah Cuma kiri doang Yang kanan mah Masih pake yang lama Jadi Yang kanan Masih pake yang lama Yang kiri pake yang Ganti baru tadi Ya soalnya Buat persiapan sih Kalau jatuh lagi Amit-amit Pokoknya Ada polisi Di depan cok Kenal pot racing Gak ada spion Pelat depan belakang Di kolong Deg-degan nih mah Nah Bismillah Kok dading dulu kah Rame tidak Rame ya Disana Ke Oda dingmang oleh dulu kita Lihat Kalau rame Ya Langsung ke rumah milia Kalau sepi Beli Beli dulu Terus Makannya di rumah milia Deket Oda dingmang oleh Sama Rumahnya si milia Kiri Tuh ada bis lagi Ini bis ke kiri Apa ke kanan sih Oh ke kiri Ini dia Masuk kesini Oda dingnya Tuh ini rame Itu rame Oda ding Apa rame macet sih Ada ikan Ada jual ikan hias Tapi ikan kayak gitu Ditaruh kolam Mati gak Takut sih Kalau memiara Ikan kayak gitu Soalnya kolam Di depan kosan Tuh kecil Pendek Takutnya Miara ikan Kecil-kecil gitu Malah diambil Sama kucing Soalnya kan di kosan saya Banyak kucing Ntar pas Ditaruh Misalnya 5 Tinggal 1 biji Tinggal 1 ekor Kan gak enak Jadi ini Oda dingnya Antri gak sih Oh ya antri co Itu antri gak Di sana Di sana parkir Kok tadi beli itu Kok beli Baru siapa yang beli Itu Itu yang di kosan Itu orang yang Nandara transportan Oh Aduh Oh Dating Mangolet Banyak yang beli Cuma buat foto Doang Itu antri Kayaknya Itu antri Itu Kalau lihat Pembelinya Antri itu Langsung Kesana Rame Cok Gak jadi Belinya Langsung Ke rumah Milea Aje lah Oh Dating Mangolet Antri Di situ Tiap hari Rame Terus Yang penting Mau udah Kesitu Gak penasaran Lagi Gitu Ini stang Nyampe Gak Pas gak Ini stang Wah Pas Pas Cok Ngepress Mana Mana tuh Orang Ini rumah Milea Di depan Abang Dilan Lagi OTW Ke rumah Dilan Eh Ke rumah Dilan Ke rumah Milea Mau Jemput Milea Oh Itu Mileanya Cok Di bawah Sama Kang Gojek Milea Aduh Kepele Milea Tunggu Milea Milea Tunggu Abang Dilan Abang Dilan Mimpi Milea Kamu mau Kemana WCOK Kelewat 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 Ini kayaknya Makan Tinnah Ini kantinnya Bukan Sih Beli Rokok Dular Bener Yang ini Bukan Sih Oh Bener Disitu Masuk ke Gang Itu Liatinnya Aduh Jatuh lagi Kok Bener Tepucuknya Jatuh Cok Ini radiator Nyala Ini Padahal Deket Emang Sengaja Sih Radiatornya Dinyalain Lebih awal Apa Dibawa Pokoknya Sebelum Mesin Nyentuh Angka 80 derajat Tuh Radiator Udah On Emang Disetting Dari Echu Sengaja Biar Nggak Usah Nunggu Mesin Panas Dulu Jadi Kalau Misalnya Udah Mulai Agak Panas Baru Radiator On Kalau Standarnya Kan Harus Nunggu Panas Dulu Bener Bener Panas Baru On Kan Ini Rumahnya Milea Belok Kanan Tuhan Oh Nggak Dek Tuh Ada Yang Foto Foto Rame Pada Foto Foto Semua Nungguin Nunggu Sepi Dulu Itu Pada Foto Pada Latihan Latihan Bola Tetap Jatuh Kalau Belok Belok Kok Pernah Ketong Saya Beli Ini Saya Sebeli Yang Besar Taruh Sini Buat Minum Nanti Sampai Minum Ketong Sampai Rumah Gini Apa Barang Hilang Tidak Rasa Jatuh Saya Jatuh Sudah Ini Itu Masih Ada Yang Foto Foto Fotokat Tidak 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 Sudah Boleh Ini Kok Sudah Boleh Tidak Dilarang Kok Kalau Yang Kemarin Masih Ditutup Duh Mau Ngerokot Tapi Pakai Helam Mau Keduluan Yang Foto Saya Keduluan Sudah Keduluan Sudah Aku Sudah Masih Pakai Ini Kok Parkir Dulu Motormu Kok Pengen Lulus Cing 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 Gak Ada Orang Ya Disini Cok Mila 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 Abang Dilan Datang Yuk Kita Eh Jatuh Cok Yuk Kita NR NR Ngo NR Ngo 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 Mila Mila Kalau foto Jangan Naik Pagar Oke Siap Naik Pelaminan Aja Jangan Naik Pagar Malum Tunggu Gak Ada Kamera Soalnya Jadi Dipake Ini Aja Kalau Dari Sini Jelek Harus Dibalik Kepalanya Kesana Ribet Amat Si Mofoto Milea Sanmoryu Iya Yuk Bentar Aku Mandi Dulu Oke Siap Orang Kok Mimpi Sabar Lagi Dicari Batunya Jatuh 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 Ceklek Ini mau buat thumbnail Tutup Tidak mau Tidak Orangnya jelek Tidak mau Tuh Serong tanganku kotor Bos Serong tangan baru dicuci Cok Cok Nanti kotor Lagi Tuh Ada yang ngantri Mau foto Soalnya Mana batunya Ini Ini Enggak usah Pake batu Ngapain Pake batu Ini kamera Ini kamera terlalu kebawah Tidak sih Tidak boleh foto Tidak mau foto Tidak mau foto panas tuh nggak kerasa Millea Abang Dilan pamit dulu ya nanti malam minggu diapelin lagi Hai Sam apa salam Millea ke bapak calon bapak dan mama mertua ngayal menghayal menghayal Ayo Woi Ayo lama istang bengkok enggak soalnya kemarin jatuh kayaknya emang enggak ya aman Hai perasaan aja sih perasaan kita doang yang bengkok stangnya mah aman jadi videonya segitu aja video ngapelin Millea Millea apa Lea sih Lea aja lah enaknya Mille Millea mah kalau bilangnya lidah saya apa kelipat temanmu itu temanmu panggil Oke segitu aja videonya nanti next video bikin video apalagi nggak tahu dipikir dulu dari jauh-jauh hari mau bikin video apa Oke see you next video you